Halo semuanya, apa kabar? Saya Fad, dan selamat datang di Tech News. Di video kali ini kita akan bahas 5 smartphone yang akan segera rilis di bulan Februari tahun 2022 dan ada 1 smartphone tambahan di air video. Pertama, Samsung Galaxy S22 Series. Ya, kalau kalian pantengin beberapa website teknologi, sudah banyak beredar mengenai Samsung Galaxy S22 ini. Mulai dari desainnya sampai spesifikasinya seperti apa. Kemungkinan besar, Samsung akan merilis 3 varian Galaxy S22 mereka. Ada Samsung Galaxy S22, S22 Plus, dan S22 Ultra. Dan yang paling kelihatan mencolok dari perbedaan ketiganya ini adalah di bagian layar. S22 menggunakan layar 6,06 inci, S22 Plus menggunakan layar 6,55 inci, dan S22 Ultra menggunakan layar yang paling besar yaitu 6,81 inci. Selain itu, S22 Ultra memiliki desain yang kotak. Sedangkan untuk S22 dan S22 Plus memiliki desain yang agak sedikit bulat. S22 Ultra seri tertingginya dilengkapi dengan 4 konfigurasi kamera dengan 108MP wide angle sebagai kamera utamanya, 12MP ultra-wide, dan 2x10MP untuk telephoto, yang 1x3x telephoto, dan yang lainnya 10x telephoto. Sedangkan untuk seri S22 dan S22 Plus menggunakan konfigurasi yang sama, yaitu 3 buah kamera, 50MP untuk lensa utamanya, dengan 12MP ultra-wide, dan 10MP untuk telephoto. S22 series ini juga menggunakan prosesor yang berbeda. Ada yang menggunakan Snapdragon 8 generasi 1, dan Exynos 2200, sesuai dengan region masing-masing. Dan perlu kalian ketahui, Exynos 2200 ini adalah sebuah SoC mobile pertama yang sudah support dengan retracing karena dukungan dari teknologi RDNA 2 miliknya AMD. Kemungkinan besar Samsung Galaxy S22 series ini akan rilis ke publik pada tanggal 9 Februari mendatang. Kedua, Redmi K50. Kelanjutan dari seri Redmi K40 ini juga akan rilis di bulan Februari mendatang, dan seri Redmi K50 ini memiliki 4 model yang berbeda dengan prosesor yang juga berbeda di setiap serinya. Ada seri Redmi K50 dengan SoC Snapdragon 870, Redmi K50 Pro dengan SoC Dimensity 8000, Redmi K50 Pro Plus dengan SoC Dimensity 9000, dan yang tertinggi adalah Redmi K50 Gaming Edition dengan SoC Snapdragon 8 Gen 1. Sudah bingung? Sama, saya juga bingung. Intinya, seri Redmi K50 ini akan datang menjadi penantang dari seri flagship brand-brand lainnya. Ketiga, Realme GT Neo 3. Gak mau kalah dengan Redmi, Realme juga akan meluncurkan Realme GT Neo 3 atau Neo 3 di bulan Februari mendatang. Dibekali dengan SoC dari Mediatek, yakni Dimensity 8000, dengan layar sebesar 6,5 inci Full HD+, yang sudah memiliki refresh rate 120Hz. Untuk konfigurasi kameranya, ada 3 kamera yang nongol di bagian belakang dari Realme GT Neo 3 ini. Ada 64MP sebagai kamera utamanya, dan 2 buah kamera dengan sensor 2MP. Keempat, Vivo Nex 5 atau Nex 5. Meskipun terdengar asing untuk seri flagship dari Vivo yang satu ini, namun Vivo Nex 5 ini bakal hadir juga di bulan Februari mendatang. Menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 1, dan yang kerennya, sudah menggunakan layar 2K E5, yang besarnya kisaran 7 inci. Untuk saat ini masih belum jelas, seperti apa spesifikasi detail dari Vivo Nex 5 ini. Namun ada sumber yang mengatakan, baterai yang digunakan sebesar 5000 mAh 2 cell, dan sudah support dengan fast charging 80W. Kelima, Lenovo Legend Y90 Dual Engine. Lenovo sepertinya sedikit ketagihan untuk mengeluarin lanjutan dari smartphone gaming mereka. Kali ini Lenovo Legend Y90 yang katanya akan hadir di bulan Februari mendatang. Menggunakan SoC terbaru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8 Gen 1, dengan layar sebesar 6,92 inci, E4 AMOLED, dengan 144Hz refresh rate, dan 720Hz touch sampling rate. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan benar, spesifikasi yang ditawarin sama Lenovo ini, memang untuk kebutuhan gaming. Dan untuk bagian kameranya berada tepat di bagian tengah body dari smartphone ini. Namun masih belum jelas, seperti apa spek detail dari kamera yang digunakan. Terakhir, sebagai bonus, satu smartphone lagi yang akan dirilis di bulan Februari mendatang, yakni iPhone SE 3. Mengenai rilis dari iPhone SE 3 ini sebenarnya menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan akan rilis di bulan Februari mendatang, dan ada yang memprediksi akan muncul di bulan Maret mendatang. iPhone SE 3 ini akan melanjutkan titah dari seri iPhone SE sebelumnya, yakni sebuah smartphone compact dari Apple, dengan harga yang lebih murah dari seri iPhone yang lainnya. Kemungkinan besar iPhone SE 3 ini akan menggunakan SoC A15 Bionic, buatan Apple sendiri, dan memiliki single camera seperti kebanyakan iPhone SE generasi sebelumnya. Ya, kita tunggu saja kapan iPhone SE 3 ini rilis. Oke, itu tadi 5 smartphone, dengan 1 bonus smartphone yang kemungkinan akan rilis di bulan Februari mendatang. Gimana menurut kalian semuanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di tech news berikutnya. Saya Fat, dadah babay.